Warga Palembang terus berupaya menangkal serangan virus COVID-19 seperti yang dilakukan warga kampung di Jalan Batu Jajar, Kecamatan Sukrami, Kota Palembang. Warga memberikan sumbangan dari kocek pribadi untuk membeli cairan disinfektan untuk menyemprot rumah warga. Tak harus menunggu bantuan pemerintah, sebuah kampung di Jalan Batu Jajar, Palembang ini menyemprot disinfektan rumah warga yang dilakukan setiap hari selama dua minggu belakangan ini. Ketua RT18 Muhammad Fauzi mengatakan sebanyak 120 kepala keluarga sepakat mengumpulkan uang pribadi mereka untuk diberikan cairan disinfektan. Penyemprotan dilakukan mulai dari rumah ibadah, fasilitas kampung dan rumah-rumah warga. Para remaja yang menjadi pelaksana kegiatan penyemprotan ini pun antusias mendatangi rumah warga satu persatu. Selain melakukan penyemprotan, Muhammad Fauzi terus melakukan pemantauan untuk keluar masuknya warga di dalam kampung dan segera melaporkan jika ada warga yang berasal dari daerah pandemik virus COVID-19. Kami selaku warga RT18 bekerjasama dengan seluruh warga dan juga pengurus mengadakan penyemprotan dan disinfektan di rumah warga kami. Dan ini telah kami lakukan selama dua minggu ini. Ya Alhamdulillah syukur, ini murni swadaya dari masyarakat warga RT18 WI 07. Berapa jumlah kagetan? KK yang ada di wilayah kami ini lebih kurang 125 KK. Warga berharap pandemi virus corona segera berlalu agar semua aktivitas warga tidak terganggu. Dari Palembang, Bambang Irawan, AINews Melaporkan. Terima kasih telah menonton!